selanjutnya ini tentang kebakaran juga kalau tadi tentang kebakaran ruko kali ini kebakaran hutan dan lahan jadi kasus kebakaran hutan dan lahan di kabupaten batang hari masih terjadi berdasarkan data dari badan penanggulangan bencana daerah kabupaten batang hari kasus kebakaran bertambah 16,6 hektare dengan demikian total luasan lahan yang terbakar saat ini menjadi 93,6 hektare bagaimana beritanya ini dia berdasarkan data dari badan penanggulangan bencana daerah kabupaten batang hari hingga agustus 2023 luasan lahan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten batang hari bertambah seluas 16,6 hektare kepala seksi kedaruratan dan logistik BBPD batang hari Santi mengatakan dari data yang direkap sejak Juli hingga agustus ini ada sebanyak 93,6 hektare lahan yang sudah terbakar 18,1 hektare ditemukan pada bulan Juli dan 75,5 hektare ditemukan di bulan agustus kejadian ini paling banyak ditemukan di kecamatan batin 24 dengan total luasan 30 hektare kalau untuk peragustus itu kita temukan di desa hajran kecamatan matin 24 itu kurang lebih 30 hektare tentu seluruhannya kalau keseluruhan dari Juli sampai Agustus ya itu 93,6 kalau Juli kemarin 18,1 dan di Agustus ini ada 75,5 jadi jumlah keseluruhan 93,6 kejadian mungkin kebanyakan dari ini dari masyarakat yang ini yang mau membangun kebun lahan tapi dengan cara dibakar kalau untuk himbawan mungkin kita himbaw kepada masyarakat umumnya yang di pedesaan untuk jangan lagi membakar hutan kalau mau buka lahan gitu sementara itu untuk total perugian sendiri diperkirakan mencapai 140 juta rupiah sedangkan untuk penyebab kebakaran masih diakibatkan oleh unsur kesengajaan yang dilakukan oleh masyarakat yang membuka kebun dengan cara membakar Selamat Riyadi Cik TV melaporkan